Halo guys, kita kembali lagi dengan penuh rasa gembira dan ceria. Kali ini aku ingin membahas atau ngasih informasi yang mungkin kalian belum tahu. Dan aku di sini mau ngasih tahu 10 game terbaik di tahun 2022. Oh iya, sebelum dimulai aku berharap kalian support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya juga ya. Terima kasih. Lanjut. 10 Game Terbaik di Tahun 2022 Versi Playdesk Nah, di urutan pertama ada game yang berjudul The Legend of Zelda, Breath of the Wild 2. Game aksi petualangan tahun 2023 yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Nintendo untuk Nintendo Switch. Mempertahankan gameplay aksi petualangan dunia terbuka dari game sebelumnya, Breath of the Wild 2017. Sebagai tautan, pemain menjelajahi hirule dan dua area baru, Kepulauan Langit dan Kedalaman, untuk menemukan senjata, sumber daya, dan menyelesaikan misi. Yang kedua ada Elden Ring Elden Ring adalah game roleplaying aksi tahun 2022 yang dikembangkan oleh From Software. Elden Ring adalah perspektif orang ketiga, aksi, permainan peran dengan fokus pada pertempuran dan eksplorasi. Ini mencakup elemen yang mirip dengan yang ada di game lain yang dikembangkan From Software seperti seri Dark Souls, Bloodborne, dan Sekiro, Shadows di Twice. Yang ketiga ada God of War Ragnarok Adalah game aksi petualangan yang dikembangkan oleh Santa Monica Studio dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment. Gamaplanya mirip dengan seri sebelumnya, God of War 2018, dan seperti game itu, hanya untuk pemain tunggal. Yang keempat Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West adalah game roleplaying aksi tahun 2022 yang dikembangkan oleh Guerrilla Games dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment. Horizon Forbidden West adalah game roleplaying aksi yang dimainkan dari sudut pandang orang ketiga. Pemain mengontrol Alu, seorang pemburu di dunia yang dihuni oleh mesin-mesin binatang yang berbahaya. Yang kelima ada Starfield Starfield adalah game roleplaying yang dikembangkan oleh Bethesda Game Studios dan diterbitkan oleh Bethesda Softworks. Starfield baru pertama oleh Bethesda Game Studios selama lebih dari 25 tahun dan telah dijelaskan oleh sutradara Todd Howard sebagai Skyrim di luar angkasa. Yang keenam ada Final Fantasy XVI Final Fantasy XVI seri terbaru dalam franchise legendaris ini menjanjikan dunia fantasi yang memukau dengan cerita yang mendalam dan pertarungan yang epik. Final Fantasy XVI adalah permainan roleplaying di mana pemain mengendalikan protagonis Clive Rothfield dan kelompok bergilir yang dikendalikan oleh AI melalui area terbuka tersegmentasi di seluruh benua Valistia. Yang ketujuh ada Metroid Prime 4 Metroid Prime 4 adalah video game mendatang yang dikembangkan oleh Retro Studios dan diterbitkan oleh Nintendo untuk Nintendo Switch. Yang kedelapan ada Battlefield 2042 Battlefield 2042 adalah penembak orang pertama 2021 dikembangkan oleh DICE dan diterbitkan oleh Electronic Arts. Mirip dengan pendahulunya, Battlefield 2042 adalah penembak orang pertama yang berfokus pada banyak pemain. Yang kesembilan ada Resident Evil Village 8 Resident Evil Village 8 adalah game horror bertahan hidup 2021 yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Cap Chong. Resident Evil Village menggunakan sudut pandang orang pertama. Itu diatur di desa Eropa Timur yang dapat dijelajahi bersalju, di Rumania, digambarkan sebagai, ditarik langsung dari era Victoria, dan jauh lebih besar dan lebih imersif dari pendahulunya. Yang kesepuluh ada Far Cry 6 Far Cry 6 adalah game penembak orang pertama tahun 2021 yang dikembangkan oleh Ubisoft Toronto dan diterbitkan oleh Ubisoft. Mirip dengan entry sebelumnya dalam seri ini, Far Cry 6 adalah game first person shooter, berlatarkan lingkungan dunia terbuka yang dapat dinavigasi dengan berjalan kaki atau melalui berbagai kendaraan darat, air, dan udara. Nah itu adalah game terbaik pilihan di tahun 2022 versi Playdesk. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, saya minta maaf. Dan jika ada tambahan informasi mengenai game tersebut, harap tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Oke, video kali ini sampai disini dulu ya. Jika kalian suka jangan lupa klik like, dan jangan lupa buat support channel ini ya. Caranya gampang tinggal klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!